Intro Halo, balik lagi di podcast Yes, Judy Judge in Indonesia Perkenalkan, gue Erika Leoni bersama teman-teman gue disini Radis Faraskaya Mila Indiriani Gue Amelia Beatrice Fiasania Dan gue sendiri Syafia Aziza Nah, kalau di episode sebelumnya kan kita udah bahas nih Gimana sih kode etik hakim Dan bagaimana sih pengawasan sama pemantauan dari masyarakat terhadap profesi hakim Nah, kali ini kita bakal bahas Gimana sih pengawasan dari institusi atau lembaga negara Terhadap profesi hakim itu sendiri Khususnya di Indonesia Bener banget Jadi disini kita bakal membahas mekanisme pengawasan kode etik hakim Dan juga lembaga mana aja sih yang berundang untuk melakukan pengawasan Eits, gak cuma itu Kita juga bakal bahas gimana sih mekanisme pengawasan dari instansi tersebut Dan apa aja kewenangannya Gimana hubungannya dengan konsep independensi hakim itu sendiri Wah, ini bakal menarik banget ya Pastinya dong Yuk, langsung berlanjur ke materi bahasannya Oke, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Sebelumnya perlu dibahas juga nih Kalau negara Indonesia itu kan adalah negara hukum Dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Dan juga Undang-Undang Kekuasan Hakim Salah satu ciri penting daripada negara hukum itu adalah Adanya kekuasan kehakiman yang berdeka Artinya dibutuhkan satu pengadilan yang independen Bebas dari kekuasan lain untuk menjamin kepastian hukum itu tersendiri Bener banget Tapi kebebasan kekuasan itu bukan dengan masuk keada pembatasannya ya Karena perlu diperhatikan ketentuan hukum baik formal maupun materi Serta norma-norma tidak tertulis Seperti di UU Kekuasan Hakiman nih Yang menyatakan bahwa batasan dalam kebebasan kekuasan kehakiman adalah Pancasila dan UUD 1945 Nah maka dari itu nih penting banget fungsi pengawasan Eh tapi-tapi banyak juga nih yang nanya-nanya Sebenernya pengawasan kode eti kehakiman itu bisa dilakukan oleh siapa aja sih Jadi gini Sobat Lovers Pengawasan kehakiman itu bisa dilakukan secara internal maupun eksternal Secara internal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Dan secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial Wah makin menarik nih pembahasannya Tadi kan disebutin tuh kalau ada pengawasan internal, pengawasan eksternal dari profesi hakim Yang dilakukan oleh MA maupun KY Yuk kita lanjut bahasannya Oke oke jadi kita jabarin aja kali ya pembahasannya Dimulai dari MA dulu nih Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya Kalau misalnya MA itu kan berwenang melakukan pengawasan secara internal Nah jadi disamping kewenangannya itu untuk menyelenggarakan fungsi peradilan Dan menjadi pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di bawahnya MA itu juga punya fungsi yang non-justisial Yaitu adalah fungsi pengawasan Dalam hal ini kewenangannya itu untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaran peradilan sama badan peradilan di bawahnya Selain itu MA juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap laksanaan tugas administrasi dan keuangan Oh gitu Terus MA disitu dalam melakukan pengawasan emang berwenang apa lagi sih? Nah jadi MA itu berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan Dan memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya juga Eh tapi kalau misalnya ada pelanggaran nih, itu tuh kira-kira apa sih yang sanksi diberikan oleh MA terhadap pelanggaran tersebut? Oke jadi kalau misalnya kita berdasar kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Dibentuk tuh suatu badan yang tugasnya melakukan pengawasan fungsional di badan di Mahkamah Agung itu sendiri Nah dan seluruh badan peradilan di bawahnya yaitu adalah namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA Nah jadi badan ini itu memiliki 3 urutan mekanisme pengawasan dimulai dari pertama pengawasan secara kelembagaan Kedua pengawasan terhadap individu-individu yaitu adalah para hakim agung, hakim tingkat pertama, dan juga tingkat banding Dan yang ketiga pengawasan terhadap penanganan pengaduan dari masyarakat di meja pengaduan Nah gue denger-dengar nih ya, MA juga bisa melakukan pengawasan kepada hakim agung ya? Hmm bener banget, jadi MA itu juga punya fungsi pengawasan yang sifatnya internal atas tingkat laku hakim agung Dengan berpedoman kepada kode etik dan pedoman perlaku hakim Nah tapi guys, seperti yang udah kita jelasin sebelumnya di atas, itu bukan satu-satunya kewenangan daripada MA Tapi ada juga tuh kewenangan secara eksternal yaitu adalah komisi judicial Eh tapi sebelum kita masuk situ, kita bakal refresh lagi nih terkait KAYE Jadi KAYE ini merupakan salah satu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia Bener banget, jadi gagasan pembentukan KAYE ini sebenernya udah ada lama dari tahun 1968 Tapi gagasan itu bisa terwujud setelah menemen ketiga Undang-Undang Dasar 45 Yang dilakukan pada tahun 2001 disepakati pembentukan KAYE yang diatur secara khusus dalam pasal 243 ayat 1 Hmm bener banget, pengawasan yang dilakukan KAYE bisa berupa pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim Nah dalam hal ini, masyarakat juga bisa melaporkan kepada KAYE apabila terdapat dugaan Yang dilakukan oleh pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim Good point Mel, jadi setelah menerima laporan ini KAYE bisa menindaklanjuti hal tersebut Yaitu dengan melakukan verifikasi, klarifikasi hingga investigasi terhadap laporan tersebut Jadi kalau emang bener dari laporan tersebut itu terjadi, pelanggaran Maka selanjutnya KAYE itu dapat mengambil langkah hukum untuk menindaklanjuti dugaan yang dilaporkan tersebut Wah menarik banget nih, ada lembaga yang melakukan pengawasan eksternal ke MA Tapi sebenernya kenapa sih hakim ini harus diawasi? Jadi secara singkat itu udah jelas banget kan kalau pengawasan hakim itu diawasi karena Seorang hakim harus memiliki dan menjaga kemandirian atau yang disebutnya sebagai telujuta independensi suatu sistem peradilan Nah tapi aku mau tanya deh Sof, lo tau setuju gak sih kalau pengawasan hakim itu termasuk pada intervensi dan bisa menganggungi terdira hakim, menurut lo gimana? Aduh kalau kayak gitu, kalau kita merujuk pada makna independensi secara mutlak pastinya ini tuh bakal berpotensi ada pengaruhnya pada independensi hakim itu sendiri ya Terus tapi jangan terlalu cepet ambil kesimpulan nih karena pengawasan ini emang diperlukan Tapi kita balik lagi nih bahwa hakim itu juga manusia, mereka bisa aja melakukan kesalahan Setuju sih karena kan kemandirian hakim dan independensi hakim itu juga harus sesuai dengan tanggung jawab Nah itu juga karena bisa jadi potensi bahwa hakim akan semena-mena Untuk itu, itulah tujuan dari adanya oleh kode etik yaitu sebagai sisa normal, nilai, aturan yang tertulis Yang secara ters menyatakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik Bagi seorang profesional terutama pada profesi hakim Sepakatlah pastinya untuk mewajudkan peradilan di Indonesia yang berkualitas Salah satu faktor terbesar dipegang pada hakim sebagai pemutus suatu perkara bagi tiap-tiap subjek hukum yang bersengketa atau berkonflik Nah, sekedar kode etik aja tentu nggak cukup untuk meng-cover semua pengawasan terhadap kewajiban dan etika perilaku hakim dan berprofesi Ya nggak guys? Tentu dong, itulah mengapa perlu dihadirkannya pengawasan baik internal, maupun asional, oleh emang maupun kaya Guna mewujudkan kualitas peradilan yang Indonesia yang lebih baik Nah, berarti pengawasan terhadap yang terhormat hakim ini tidak menjadi suatu penyebab terhadap adanya intervensi atas hakim dalam menjalankan profesinya ya? Ya, tentunya ya betul Karena itu sebagai bentuk dari kemandian hakim dalam menjalankan suatu institusi yang bebas dari pengaruh eksekutif maupun legislatif Dan menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas sama mereka Hmm, walau begitu dalam pelaksanaannya diperlukan mitra untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman tersebut Maka dari itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial hadir sebagai bentuk pengawal kemandirian hakim dan kekuasaan kehakiman untuk menjaga kehormatan dan keluhuran matabat hakim Bener banget nih, jadi ini tuh bukan sekedar intervensi ya sobat lopers Bentuk pengawasan itu justru akan membantu benar-benar meningkatkan kualitas sebagai peradilan di Indonesia Coba deh, ulangi lagi statement lo yang tadi Siap Jadi, fungsi pengawasan MA dan kaya itu sendiri bukanlah suatu bentuk intervensi atau independensi hakim Dan kekuasaan kehakiman Namun disebabkan oleh tindakan hakim yang berkorelasi langsung dengan lembaga peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman Sehingga diperlukan upaya agar independensi hakim dan kekuasaan kehakiman dapat dipastikan terlaksana secara profesional dan accountable Wah, insight ku sekali ya diskusi kita kali ini Bener banget nih, gue jadi paham soal pengawasan hakim Indonesia Dan semoga sobat lopers juga paham tentang diskusi hari ini Kami juga berterima kasih kepada Ibu Darpita Mingulan Sari Akhiryawati Selaku narasumber kami dan juga editorial kami, Syifa Fazia Terima kasih juga kepada sobat lovers yang udah setia dengerin podcast ini Buat sobat lovers, boleh banget nih bantu like dan share komen Biar bisa berbagi informasi hukum ke teman-teman yang lain Sekian dari kami, podcast Judi, judge in Indonesia Thank you Sub indo by broth3rmax